Apakah rekan-rekan tahu tentang dana desa yang ada di desa Anda? Pernahkah Anda berpikir tentang dana desa yang ada di desa Anda? Pernahkah Anda mau tahu tentang dana desa yang dikelola oleh kepala desa di desa Anda? Ya, rekan-rekan, dana desa itu diberikan oleh pemerintah untuk kesejahteraan desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi bukan untuk kepentingan perorangan, ya. Jadi kalau begitu bagaimana, Bang? Kita harus awasi, rekan-rekan, dana desa itu. Caranya bagaimana? Gampang, ya. Yang pertama, kita harus tahu berapa dana desa yang diterima di desa kita dan untuk apa saja. Nah, dana desa ini kan dikelola oleh kepala desa, rekan-rekan. Jadi kita harus tahu untuk apa, ya kan. Dan kepala desa atau desa yang mengelola dana desa wajib mengumumkan, rekan-rekan, wajib mengumumkan dana desa itu dapatnya berapa, untuk apa saja, ya kan. Di mana diumumkan? Dibuat di desa itu, dibuat di desa semacam pamplet, ditulis di situ berapa, dana desa yang masuk, keperluannya untuk apa saja, jelas dia. Itu terbuka untuk umum, jadi bukan diumpet-umpetin diam-diam saja, ya kan. Jadi kalau kita sebagai warga desa, jangan apati, segerakan. Tanyakan, ya. Minta kepada desa untuk mengumumkan dana desanya. Apakah ada desa hukumnya, Bang? Ada, ya kan. Di undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ya. Berdasarkan pasal 9 undang-undang keterbukaan informasi publik ini, dia mengamanatkan untuk mengumumkan informasi publik secara berkala. Baik itu informasi yang berkaitan dengan badan publik, kegiatan dan kinerja badan publik, maupun laporan keuangan. Dan, jadi ini wajib disampaikan kepada masyarakat, harus ada transparansi, tidak boleh diam-diam, ya. Jadi, dengan menonton video ini, saya harap kita masyarakat ikut mengawasi pemerintah desa dalam hal ini untuk dalam hal penggunaan dana desa, ya kan. Supaya dana desa ini benar-benar untuk kemaslahatan masyarakat desa.